Di Indonesia hanya ada satu-satunya. Anastasia Kartika Santati merupakan pemilik Anastasia Craft yang memproduksi beragam produk kerajinan dari tenun kartu. Mulai dari strap atau talitas dan kamera, lanyard, gelang, hingga gantungan kunci. Tenun kartu adalah proses menenun, menggunakan kartu untuk menyusun motif yang diinginkan. Teknik ini telah digunakan oleh suku Mamasa di Sulawesi Barat. Awalnya, Anast belajar tenun untuk melengkapi produk yang telah dimiliki sebelumnya berupa tas rajutan tangan tapestry. Motif etnik tas tapestry cocok dipadukan dengan strap tas yang dibuat dari tenun kartu. Berjalannya waktu, Anast juga memproduksi produk lain. Harga strap di banderol mulai dari Rp275.000 hingga Rp350.000, tergantung lebar dan panjangnya. Sementara, harga gelang mulai dari Rp20.000 dan lanyard Rp125.000. Keunikan produk dari tenun kartu ini membuat minat konsumen cukup tinggi. Untuk memperoleh pesanan yang diinginkan, antriannya bahkan sudah mencapai 3 bulan. Hingga kini Anas memasarkan produknya melalui media sosial Instagram. Jika ingin membeli secara langsung, Anastasia Craft bisa dikunjungi dalam gelaran Solo Art Market.